Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Jemaah Haji Indonesia. Selama berada di Tanah Suci, jika ingin melakukan aktivitas di luar pondokan, jangan lupa untuk selalu membawa dan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah payung. Payung ini fungsinya sebagai pelindung tubuh kita dari panas. Tidak harus payung, bisa topi, bisa handuk, bisa sejadah, dan lain-lain. Intinya sih yang bisa melindungi tubuh kita dari panas langsung. Yang kedua adalah kacamata hitam. Fungsinya apa? Kacamata hitam ini untuk menghindari sinar matahari langsung dan menghindari debu. Karena di Tanah Suci itu debunya sangat banyak. Jadi bisa menyebabkan mata iritasi, merah-merah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah masker. Fungsi dari masker ini adalah untuk menghindari kita dari penularan infeksi saluran pernafasan. Makanya harus dipakai terus-terusan, termasuk ketika di dalam masjid. Cara penggunanya seperti apa? Jadi di masker ini ada bagiannya yang keras, seperti ada kawatnya. Nah yang bagian keras ini dipakai di bagian atas. Yang kedua adalah permukaan. Kita lihat permukaannya yang mana. Kalau permukaan yang lembut itu dipakainya di bagian dalam. Sedangkan yang kasar sebagai permukaan luar. Pakai seperti ini. Pakainya jangan menjulur-julur gini, tapi harus rapi. Supaya tubuh kita benar-benar terlindungi dari infeksi dari virus atau bakteri yang beredar di tempat yang banyak kerumunannya. Yang keempat adalah botol semprotan. Semprotkan pada area wajah dan bagian tubuh lain sesering mungkin. Jangan lupa untuk mengisi botol ini dengan air zam-zam atau air mineral, sehingga bisa digudangkan sebagai air minum. Yang kelima, pilih alas kaki yang tidak berjepit. Kulit kita selama di tanah suci itu kering, sehingga kalau kita pakai alas kaki yang berjepit mudah sekali luka. Selain itu pilih yang ada tali di belakangnya supaya tidak mudah lepas. Jangan lupa untuk selalu membawa kantong untuk menyimpan alas kaki. Jika masuk ke masjid, bawa dan jangan ditinggalkan di luar. Itulah alat pelindung diri yang harus selalu dibawa dan digunakan selama melaksanakan ibadah haji. Haji sehat, haji mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.